Intro Kecamatan Lage yang merupakan bagian dari Kabupaten Poso menyambut hari detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 dengan membawakan beberapa rangkaian acara kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan olahraga pertandingan yang diadakan di desa-desa. Selain olahraga, ada juga kegiatan kesenian dan kegiatan seperti yang dilakukan saat ini yaitu kegiatan jalan santai yang melibatkan semua anak-anak sekolah, TNI, Polri, dan PNS. Kegiatan-kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak 2 minggu yang lalu. Dan pada saat pembukaannya ada event-event pertandingan olahraga seperti sepak bola, bola voli, lomba menyanyi solo, serta paduan suara yang melibatkan semua unsur dari tingkat SD, SMP, SMA, dan antar-desa. Kemudian untuk acara puncaknya akan ada kegiatan gerak jalan bersama untuk semua desa yang ada di Kecamatan Lage dengan kurang lebih melibatkan seribu orang peserta. Jadi Kecamatan Lage, bagian dari Kecamatan Kabupaten Soso, dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kami merasakan beberapa rangkaian acara kegiatan untuk memeriakan kita menyambut perayaan 17 Agustus. Di sini banyak kegiatan kita datangkan, antaranya kegiatan olahraga, pertandingan antara desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan kami, dan selain olahraga juga ada kegiatan kesenian, ada kegiatan seperti pada saat ini, pagi hari ini kita melihat bersama bahwa semua unsur elemen yang ada di wilayah Kecamatan, semua terlibat, baik dari anak sekolah, dari TNI PORI, PNES, untuk melaksanakan kegiatan jalan santai untuk menyambut perayaan 17 Agustus yang ke-73. Dan untuk hari puncak tentunya kita akan melaksanakan upacara bersama di lapangan ini, percaya penaikan bendera, detik-detik proklamasi 17 Agustus. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jadi kegiatannya sudah dilaksanakan kurang lebih dua minggu yang lalu, pembukaan ada event sepak bola, kemudian pertandingan bola voli, kemudian kegiatan lomba solo, paduan suara, dan lain-lain banyak juga kegiatan yang melibatkan semua unsur dari tingkat SD, SMP, SMA, dan antar-desa. Kemudian untuk hari puncak juga pada saat setelah kita melaksanakan upacara bersama, ada kegiatan gerak jalan bersama untuk semua desa yang ada di Kecamatan Lage ini. Untuk kegiatan ini kurang lebih seribu orang yang kita libatkan untuk acara baik dari awal pembukaan sampai dengan acara puncaknya sampai besok. Ibda Jufri Lawendatu, Kapolsek Lage yang diberi kepercayaan dari Kecamatan bertanggung jawab sebagai Ketua Panitia. Ibda Jufri dalam hal ini bekerja sama dengan unsur terkait dari TNI agar selama melaksanakan kegiatan tetap berjalan dengan baik dan kondusif. Langkah-langkah yang diambil dalam pembentukan pengamanan yang sudah dipersiapkan, semuanya sudah sesuai dengan protab yang ada. Terima kasih saya sebagai Kapolsek, sebagai penanggung jawab keamanan di wilayah Kecamatan Lage ini, dan saya dipercayakan oleh Kecamatan juga sebagai Ketua Panitia. Dalam perayaan kita menyambut hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 ini, kita bekerja sama dengan unsur terkait dalam hal ini dari TNI yang kita sudah laksanakan bersama. Kita sudah laksanakan bersama, kita sudah lihat dalam selama melaksanakan kegiatan itu sudah berjalan dengan baik. Dan sejak situasi sampai saat ini sangat kondusif, tanpa ada hal-hal yang kita tidak sama-sama inginkan. Langkah-langkah pengamanan yang kita sudah persiapkan, seperti biasa, sudah protab bagi kita, bekerja sama juga dengan unsur TNI, untuk melaksanakan kegiatan ini, pengamanan tetap kita melaksanakan sesuai dengan protab yang ada. Dari Sulawesi Tengah, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Dari Sulawesi Tengah, Tim Liputan Triberata.